Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kehadiran teman-teman semua pada sore hari ini Kali ini kita akan membahas satu buku Berjudul Melampaui Penglihatan Kumpulan Esai Antropologi Visual Tentang Media, Audiovisual, Seni, dan Penonton Ini bukunya Sebenarnya sudah di launching pada bulan Desember Tahun lalu, tapi masih beberapa bulan yang lalu Dan untuk menambah lagi Apa ya? Penjuara Jadi untuk Apa sih isi buku ini? Apa yang berusaha Mas Zamzam tularkan ke Teman-teman semua melalui buku ini Kita mengadakan acara bedah buku ini Dan saya mewakili teman-teman rumah sinema Mengucapkan terima kasih yang sangat banyak Kepada teman-teman IFA Atas fasilitasinya Semoga besok bisa lagi Begitu dan Kami juga menghadirkan Mas Dah Dalam profilnya Saya baca Beliau ini adalah Pembuat sekaligus Apa? Kritikus Kritikus film Banyak film-filmnya Saya Jujur Tadi sempat googling-gogling sebentar Jadi Banyak sekali membuat film tentang Apa ya? Peristiwa-peristiwa sosial Seperti itu Bisa dikatakan seperti itu Dan sangat dekat dengan dunia Etnografi visual itu sendiri Oke Jadi kita akan Seperti sekali sepertinya Karena nyambung Nah Mungkin bisa sedikit saya Ulas mengenai Enggak saya ulas Cuman saya cuplik saja ya Buku ini Kumpulan ESA ini terdiri dari Sebelas tulisan Semuanya Diklaim Mas Zamzam sebagai Kumpulan ESA Antropologi Visual Apa yang Leo bicarakan dalam buku ini Bisa saya ambil contoh Misalnya Mas Zamzam Bercerita tentang Bagaimana Dia bertemu dengan orang-orang Yang sedang menonton pameran Bagaimana respon mereka Terhadap suatu ruang pameran Bagaimana Para penonton itu Berinteraksi dengan ruangan Dengan foto-foto itu Dia merekamnya dalam sebuah Artikel berjudul Mencoba membuka ruang pameran Yang terkunci Apakah dia berhasil Membukanya atau tidak Nanti bisa diceritakan Juga ada Tulisan lainnya Yang menarik Seperti dia Mengulas mengenai lukisan Karya seniman Susema Yang dia beri judul Dalam tulisannya Mas Zamzam ini Melukis, mendiami, dan menghormati bumi Dia juga mengulas Mengenai mural juga Terpaan mural di Yogyakarta Yang saya kira juga cukup mampat Juga tentang bioskop Mas Zamzam banyak bercerita tentang Bioskop kelas 2 Bagaimana dia bersiasat menghadapi Bioskop kelas 1 di Yogyakarta Nah, tapi sebelum ke sana Juga bisa dikatakan bahwa Buku ini semacam Ringkasan rekam jejak karir Rekaman jejak Karena buku Tulisan-tulisan yang ada di sini Sudah dibuat dari sejak Mas Zamzam masih kuliah S1 Kemudian di UGM Kemudian S2 Di University of Manchester Juga merekam banyak sekali Kegiatan-kegiatan dia Selama di rumah seniman Juga di etno-refleka Ataupun di kampung halaman Yayasan kampung halaman Jadi akan ada banyak Perspektif yang muncul Dalam buku ini Kaitannya dengan antropologi visual Tapi kalau lihat Tadi ya Sekilas-sekilas tadi Rasanya pertanyaan yang Mungkin pertanyaan pertama Sekaligus pembuka diskusi kita Sebenarnya antropologi visual itu Seperti apa Mas? Antropologi dalam bayangan awam ya Bukan mahasiswa antropologi kan Selalu tentang suku pedalam Mas Terang dayak Tentang asmat seperti itu Tapi kemudian kok di sini Membahas mengenai bioskop Mengenai pameran foto Nah mungkin bisa dijelaskan Untuk pembukannya Terima kasih Ya ini pertanyaan paling susah Seperti kalau di Ketika saya mengajar Atau belajar di antropologi Di jurusan antropologi Kuliah semester pertama Biasanya judulnya antropologi adalah Dan kita harus mengapalkan Antropologi adalah sebuah ilmu Nanti kalau sudah semester Pertengahan atau semester lurus Ditanya sudah gak bisa jawab Antropologi adalah apa? Secara definitif Karena kemudian mulai Kita masuk ke Yang lebih detail Sebenarnya dari setiap definisi Kita lebih banyak Melakukan Membaca banyak buku Membaca banyak contoh Dari kerja-kerja antropologi Dan ketika harus Mendefinisikan ulang Apa antropologi Kemudian menjadi Biasanya kita Sedikit gagap Dan harus menjelaskan Dengan berbagai macam perspektif Tetapi kalau mau Disederhanakan Antropologi visual Misalkan sebacam itu Tentu ada dua kata Antropologi dan visual Antropologi Benar seperti yang Dibilang Eko Sangat identik dengan zaman dulu Sangat identik dengan penelitian Masyarakat-masyarakat Tribal Atau terpencil Bahkan dulu disebutnya Sebagai primitive Tapi sebenarnya Kalau mau Definisi itu Tetap kita pakai Paling tidak Antropologi itu Apa arti Antro di depan itu Antroposat manusia Kalau di Saya dengan Di UGM Dan di Berbagai diskusi Antro bisa diterjemahkan Menjadi sebenarnya Yang liar lain Yang lain Jadi Manusia yang lain Atau Aders Jadi antropologi Kira-kira mempelajari Kebudayaan yang lain Nah kebudayaan yang lain Itu Atau lian itu Zaman dulu Mungkin diterjemahkannya oleh Apa namanya Oleh para Antropolog Zaman dulu Adalah sebagai kebudayaan Di luar Eropa Sehingga Banyak peneliti dari Eropa Yang restri Indonesia Karena Indonesia Salah satu surga Bagi antropologi Zaman dulu Dari Bali Dari macam-macam Dan disini juga ada Ada satu Yang bisa mungkin Membantu Berdiskusi tentang ini Ada Karen Antropologi Dan dapat Belajar Antropologi Visual juga Nah Itu Antropologi Berajar tentang Atau meneliti Tentang Lian Others Lian ini Kemudian menjadi Sekarang menjadi Menjadi rumit Karena Kayak saya Saya meneliti Bangsa saya sendiri Kira-kira Apakah itu Kebudayaan yang lain Nah Akhirnya Sebenarnya Kemudian Kalau kemudian Di hubungkan dengan visual Maka Saya mau mencoba Mengambil Satu definisi Yang Yang menurut saya Paling Paling umum Dan Juga Bisa Apa Praktikal Misalkan Ada satu Antropolog Visual Atau yang bergerak Di bidang ini Namanya Sarafing Misalkan Di bukunya Yang Menurut saya Buku yang Sederhana Bisa dipakai oleh Mahasiswa Terutama S1 Seperti itu Ada kayak Alangkah-langkah Membuat Antropologi visual Usulnya Doing Etnography visual Itu yang Antropologi visual Atau kemudian Metode yang dipakai Seperti Metografi Adalah kira-kira Satu Pendekatan Atau satu Metode Istilah dia Yaitu untuk Ada kata kunci Yang menarik Dia menggunakan Kata mengalami Mengalami Kemudian Apa Menaksilkan Dan menampilkan Apa Kebudayaan Prosesual kebudayaan Menggunakan medium Visual Jadi Mungkin akan Bertanyakan Itu kumum Sekali Ya semua Kerja-kerja Yang lain Juga kira-kira Semacam itu Nah kemudian Ada yang mungkin Juga membedakan Ada seperangkat Tapi Proses ini Juga Di Diinformasikan Atau Didorong Seperangkat Teori-teori Yang Diangkat Beberapa Diambil dari Teori-teori Yang Antropologi Jadi Nanti bisa Macem-macem Pendekatannya Ada Mungkin yang Dipengaruhi oleh Pendekatan-pendekatan Yang sangat Familiar di Indonesia Misalkan kita Sudah sangat lama Antropologi Sangat dibentik Misalkan dengan Pendekatannya GERS Misalkan dengan Interpretive Antropologi Tapi Ada pendekatannya Itu juga Ada di dalam Apa Namanya Antropologi Visual Tapi Yang saya Mau tekankan Lagi Salah satu Mungkin yang Ada dalam Antropologi Visual Adalah Adanya Apa Yang paling penting Adalah Bagaimana Sebuah kajian Antropologi Biasanya Dijalankan Dengan Satu Riset Yang Mendalam Dan Pada Apa Smart Sampai Jadi Bekerja Pada Setting Yang Dimana Peristiwa Kebudayaan Itu Atau Praktik Berada Jadi Setia pada Penggambaran Detail Peristiwa Hadir Di Tempat Dimana Peristiwa Terjadi Atau Praktik Sosial Terjadi Tidak harus Selalu Tempat Tidak harus Selalu Tempat Semacam Ini Bisa Itu Media Itu Sendiri Misalkan Internet Atau Macam Macam Feel Di Sini Feel Work Atau Kerja Lapangan Itu Tidak Menuluh Sebenarnya Desa Atau Kota Tapi Bisa Aja Ruang Pameran Terus Bisa Aja Itu Sebuah Situs Tapi Antropologi Mendekatinya Dengan Kedekatan Dan Intensitas Dalam Melakukan Riset Lapangan Ini Mengamati Dengan Deliti Dengan Detail Dan Kadang-kadang Selalu Identik Dengan Penelitian Yang Panjang Waktunya Meskipun Itu Sering Jadi Apakah Misalkan Tulisan-Tulisan Saya Hasil Penelitian Yang Panjang Tidak Juga Ada Beberapa Yang Hasil Penelitian 6 Bulan Tetapi Sebagian Tidak Cuman Intensitas Terhadap Seperti Kerja Lapangan Ini Di Dalam Satu Situs Terbentuk Yang Tidak Melulu Harus Geografis Itu Adalah Salah Satu Cirias Antropologi Partisipasi Olimpasi Mengamati Mendengarkan Orang Berbicara Mengalami Peristiwanya Bahkan Sekarang Ada Lagi Menciwut Baunya Mendengarkan Bunyi Apa Yang Terdengar Disitu Menggunakan Seluruh Panca Indra Kita Untuk Menangkap Realitas Sehari-hari Itu Menjadi Sebenarnya Salah Satu Mungkin Cirias Antropologi Meskipun Kerja Seperti ini Kemudian Ada Dimana Sosiologi Kira-kira Gitu Jadi Ruang-ruangnya Juga Melulu Desa Melulu Hutan Tetapi Ruang Pameran Bagian Dari Bagaimana Ada Interaksi Disitu Ada Orang Perhubungan Antropologi Atau Saya Sebagai Penyakit Antropologi Hadir Disana Mendengarkan Orang Bertanya Pada Orang Mengamati Interaksi Baik Terima kasih Sebelum Kita Beranjak Ke Mas Dov Mungkin Satu Lagi Pertanyaan Mas Kalau Melihat Dari Penjelasannya Tadi Jadi Sebenarnya Antropologi Visual Apa Kajian Alat Metode Atau Apa Dan Seperti Apa Cara Bekerjanya Itu Ada Di Buku Saya Jadi Kalau Ada Di Bagian Pertama Pendahuluan Antropologi Visual Selayang Pandan Itu Saya Berargumen Dan Meminjam Argumen Yang lain Terutama Seperti Antropolog Ada Orang Namanya Marcus Bang Misalkan Ya Sebenarnya Antropologi Visual Sekarang Menjadi Dulu Orang Antropologi Ini Adalah Antropologi Yang Meneliti Misalkan Misalkan Si Marcus Bang Bilang Sistem Visual Dari Masyarakat Visualitas Atau Apa Namanya Bisa Macem-macem Jadi Yang Visual Itu Lebih Kayak Objek Meneliti Lukisan Meneliti Film Meneliti Apa Tapi Kemudian Bilang Bahwa Tidak Hanya Seperti Itu Juga Menggunakan Medium Visual Sebagai Alat Penelitian Jadi Menggunakan Foto Menelitian Film Jadi Kemudian Munculan Misalkan Etnografi Film Kemudian Di UGM Dilintis Namanya Etnopotografi Tapi Etnografi Film Lebih Awal Jadi Si Medium Visual Menjadi Alat Untuk Riset Jadi Metode Yang Ketiga Pertama Objek Kedua Menjadi Metode Nah Yang Terakhir Perkembangan Terakhir Misalkan Orang Seperti Antropolog Namanya Metode Ya Dia Dia Juga Antropologi Visual Itu Adalah Metode Yang Dipakai Untuk Mendekati Gejara-gejara Kebudayaan Yang Juga Potensial Karena Dia Punya Unsur Visualnya Kira-kira Semacam Itu Jadi Dia Lebih Spesifik Lagi Bahwa Tidak Semua Kira-kira Antropologi Visual Itu Menjadi Satu Bagian Dari Antropologi Yang Bukan Pengganti Dari Antropologi Tulisan Atau Apapun Jadi Dia Adalah Bagian Sendiri Yang Punya Metode Sendiri Kemudian Bahkan Dia Bilang Harusnya Punya Cara Memvalidasi Sendiri Jadi Tidak Bisa Misalkan Kalau Membuat Film Ini Sering Terjadi Dalam Pertemuan Konferensi Antropologi Visual Misalkan Ada Yang Membuat Film Kemudian Ditayangkan Semua Orang Berdebat Apa Antropologinya Dari Film Ini Ketika Dibandingkan Misalkan Dengan Tulisan Siapa Ada Orang Membuat Film Dentang Suku A Misalkan Dengan Orang Menulis Suku Ini Kemudian Orang Memperbandingkan Film Ini Tidak Antropologis Tidak Nilai Etnografis Tidak Seperti Bukunya Nah Itu Kemudian Perdebatan Itu Tidak Bisa Diperbandingkan Karena Buku Dan Metode Dengan Ini Adalah Punya Ruang Tersendiri Beda Cakupan Yang Berbeda Yang Oleh MacDougall Misalkan Dibilang Antropologi Visual Lebih Banyak Berhubungan Dengan Apa Yang Dia Sebut Meneliti Istilah Dia Namanya Sosial Estetik Atau Dia Menggunakan Kata Emotional Fabric Of Social Life Ada Kehidupan Sosial Yang Dia Teliti Adalah Aspek Aspek Dari Yang Bersifat Sensorial Bersifat Visual Itu Adalah Wilayah Yang Bisa Dengan Potensial Dekati Oleh Antropologi Visual Menjadi Bukan Pengganti Atau Dari Antropologi Tidak Bisa Seperti Itu Bidang Tersendiri Tetapi Tentu Saja Tidak Semulus Itu Karena Memudah Tetap Sering Mengkritik Orang Membuat Film Tentang Masyarakat Tentu Tetap Dibilang Tidak Ilmiah Karena Bukunya Ini Tidak Ilmiah Ini Seni Terus Sampai Akhirnya Di Beberapa Konfresi Yang Saya Hadirkan Saya Hadiri Dan Kuliah Sering Ada Perdebatan Antropologi Itu Apa Ilmu Atau Seni Kira-kira Kalau Sudah Dalam Perbincangan Soal Menggunakan Video Mau Divisual Sebagai Alam Trisep Terus Kita Di Kelas Pernah Ya Kalau Seni Juga Tidak Apa Itu Kira-kira Udah Capek Berdebat Ya Kalau Sekarang Kesimpulasi Seni Tidak Apa Tapi Sebenarnya Perdebatan Itu Masih Ada Ini Bidang Yang Selalu Dibilang Tidak Ilmiah Tidak Apa Gitu Karena Ketika Dibandingkan Dengan Antropologi Tradisional Menulis Menggunakan Buku Tidak Menggunakan Video Sebagai Alat Analisan Baik Terima kasih Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Yang Mengatakannya Dengan Antropologi Secara Lebih Besar Adalah Areanya Bidangnya Ya Dan Ada Sekarang Mulai Ada Perdebatan Bahwa Bidang Bidang Terbentu Ada Memang Potensial Didekati Dengan Antropologi Biswati Jadi Mungkin Orang Mencoba Lebih Realistis Lagi Bahwa Segala Sesuatu Bisa Diteliti Menggunakan Foto Video Tidak Tidak Selalu Itu Juga Ada Potensial Yang Potensial Misalkan Kalau Saya Mengacu Lagi Pada Pada Meklobel Misalkan Dia Membedakan Tema-tema Seperti ini Misalkan Kalau Berhubungan Dengan Space And Place Misalkan Istilah Topografik Misalkan Bagaimana Masyarakat Mengatur Ruang Atau Mendiam Mendiam Ruang Itu Adalah Visual Yang Bisa Didekati Dengan Pendekatan Atropologi Visual Sangat Potensial Kemudian Tentang Temporal Misalkan Ritual Ritual Ada Urutannya Ada Penampilannya Dan Itu Sesuatu Yang bisa Didekati Secara Visual Juga Kemudian Sekarang Muncul Misalkan Studi-studi Tentang Afeksi Misalkan Afeksi Itu Tidak Visual Berhubungan Dengan Sense Dengan Indera Dengan Rasa Itu Juga Ada Wilayah Yang Yang Didekati Dengan Atropologi Visual Lebih Baik Lebih Potensial Lagi Terus Ada Lagi Misalkan Studi Tentang Tubuh Itu Juga Satu Pendekatan Banyak Bicara Di Laih Semacam Jadi Jadi Tentu Saya Juga Wilayah Visual Itu Sendiri Misalkan Media Film Baik Dan Soal Visual Jadi Sebenarnya Hal ini Tidak Hanya Terjadi Di Rana Ilmu Antropologi Saya Kira Di Ilmu Sosial Yang Lain Karena Visual Dengan Segala Macam Sifatnya Hampir Bisa Masuk Ke Segala Semua Ilmu Sosial Yang Mas Itu Bisa Masuk Kesitu Semua Jadi Ada Kekacau Yang Ditumbulkan Perkembangan Multimedia Saat Ini Kita Beralih Ke Mas Dau Kita Mungkin Agak Sedikit Lebih Membunmi Lagi Karena Mas Dau Ini Banyak Memproduksi Film-film Yang Ada Kayaknya Dengan Etnografi Menggunakan Metode Etnografi Seperti itu Jadi Mungkin Mungkin Bisa Bercerita Lebih Banyak Mungkin Pengalaman Pengalaman Atau Langkah Langkah Apapun Sehingga Itu Bisa Disebut Sebagai Ini Sebuah Variabil Dan Etnografi Seperti itu Oke Mungkin Saya Mau Angkat Sedikit Tema Soal Posisi Etnograf Etnografi Yang Saya Juga Merasakan Dan Pernah Merasakan Dalam Pekerjaan Dan Pengalaman Saya Disini Dan Di Tempat Lain Juga Dan Saya Ter-tag Dengan Konsep Yang Mas Amzal Sebut Di Dalam Bukunya Soal Etnografi Sebagai Flaneur Nah Setahu Saya Flaneur Itu Semacam Outsider Tapi Juga Kalau Kita Lihat Dari Seperti Film-film Bob De Flaneur Dari Perancis Itu Seperti Penjudi Kriminal Penipu Sebenarnya Agak Kayak Preman Nah Itu Juga Menarik Buat Saya Kalau Dilihat Dari Discourse Preman Yang Banyak Disebutkan Di Dalam Film Act of Killing Sebagai Orang Yang Bebas Atau Supposedly Bebas Jadi Ya Sebagai Saya Merasa Itu Juga Sedik Ya Agak Cocok Tapi Tapi Bebasnya Yang Menjadi Masalah Kalau Kita Melihat Posisi Itu Sebagai Bebas Atau Tidak Sebenarnya Ini Orang Yang Mencoba Melihat Sebuah Sistem Sistemnya Mungkin Itu Di Dalam Sosialnya Atau Budaya Orang Lain Atau Dia Lihat Politik Ekonomi Dari Dari Sistemnya Dia Sendiri Sehingga Dia Juga Mau Dia Sering Kalau Dia Bekerja Dengan Baik Dia Harus Masuk Ke Sesuatu Yang Dikatakan Mungkin Lain Daripada Dia Masuk Budaya The Other Atau Ya Dengan Melakukan Itu Dia Juga Harus Mendekati Hal Hal Itu Sedekat Mungkin Supaya Dia Bisa Melihat Dengan Mata Hampir Mata Native Itu Kalau Kita Bicarakan Antropologi Barat Tradisional Antropologi Barat Tapi Dia Juga Seharusnya Tidak Masuk Sampai Tidak Mau Pulang Lagi Jadi Ini Ada Semacam Kontradiksi Disitu Dan Disitu Dia Menurut Saya Menjadi Flanur Paling Menjadi Flanur Dalam Kontradiksi Itu Dalam Arti Kalau Terlalu Masuk Dia Dianggap Semacam Outsider Di dalam Wilayah Dia Sendiri Atau Daerah Akademis Dia Sendiri Tapi Dia Harus Masuk Dan Harus Bisa Melihat Dengan Mata Di Dalam Tapi Kalau Masuk Sejauh Itu Kita Juga Mesti Tertarik Kedalam Sehingga Kesekian Kita Atau Warga Negaraan Atau Perasaan Nasionalis Kita Juga Berubah Jadi Disitu Dia Juga Diantara Posisi Yang Dia Mungkin Memainkan Identitasnya Tetapi Dia Selalu Akan Ada Selalu Ada Kemungkinan Untuk Dia Juga Dihukum Misalnya Dari Diskursenya Atau Dari Tempat Universitasnya Kalau Dia Terlalu Masuk Kesini Mungkin Dia Tidak Akan Dapat Uang Lagi Dari Sana Atau Tidak Ilmnya Atau Tidak Objektif Jadi Bagaimana Kita Menegosiasi Hal Ini Dan Sebenarnya Kalau Kita Tercarik Untuk Menjadi Etnographer Yang Bisa Sangat Dekat Dan Bisa Mengerti Filosofi Atau Cara Bermikir Orang Lain Itu Sangat Bahaya Juga Jadi Tapi Kita Juga Tidak Boleh Merasa Bebas Dari Apapun Sebenarnya Kita Selalu Ditarik Oleh Sesuatu Misalnya Saya Juga Punya Rumah Disini Saya Kadang-kadang Lebih Senang Tinggal Disini Tapi Saya Dapat Gaji Dan Dana Untuk Penelitian Dari Sana Dan Juga Saya Sering Kalau Men-challenge Misalnya Perspektif Seperti Bimstone Atau Orang-orang Lebih Historicist Marxist Yang Menyebutkan Dunia Itu Bertingkat Dan Dunia Ketiga Memang Dibawa Dan Pengetahuan Dibawa Kalau Saya Ribut Dengan Itu Saya Juga Kesulitan Disitu Dan Itu Semacung Kalau Saya Tapi Kadang-kadang Saya Juga Merasa Tidak Bisa Saya Harus Tapi Saya Juga Merasa Terjudi Disitu Dan Yang saya Judi Itu Gaji Saya Hidup Saya Yang Dibayar Dari Situ Kemungkinan Saya Bisa Pindah Kesini Tapi Lalu Saya Juga Nanti Kalau Tidak Menjadi Nasionalis Disini Dimana Mungkin Mungkin Ketemu Masalah Yang Sama Jadi Yang Apalagi Saya Juga Tertarik Mungkin Mau Nanya Sama Mas Mas Soal Masalah Invisible Dan Visible Kalau Yang Visible Itu Semestinya Memunculkan Atau Visualize Yang Invisible Dan Yang Invisible Itu Disebutkan Kadang-kadang Disebutkan Ground Sebuah Sebuah Dasar Mungkin Pertanyaan Yang Pertama Itu Apakah Yang Tidak Bisa Dilihat Lalu Kalau Dijadikan Sadar Apakah Itu Mesti Visual Padahal Dalam Film Sudik Karena Kita Membicarakan Mungkin Untuk Biar Disini Juga Bisa Mengikuti Pertanyaan Itu Jadi Di Buku Saya Memang Memasukkan Satu Makalah Dari Makalah Kuliah Jadi Ada Ketika Saya Kuliah S2 Ada Kuliah Judulnya Perception Gognition And Culture Saya Menulis Untuk Tugas Kuliah Ini Saya Menulis Spesifik Membahas Film Dari Chris Marker Seorang Pulau Film Dari Perancis Chris Marker Saya Menulis Disini Di Buku Saya Film Envisivo Karena Memang Itu Pertanyaan Yang Harus Saya Jawab Jadi Pertanyaannya Adalah Apakah Film Bisa Menunjukkan Yang Tidak Nampak Pertanyaannya Nah Itu Sangat Sulit Apa Maksudnya Yang Tidak Nampak Saya Pertanya Apa Yang Tidak Nampak Itu Apa Nah Kemudian Di tulisan Saya Disini Saya Bila Apa Yang Tidak Nampak Itu Sebenarnya Saya Pertanya Ulang Pertanyaannya Sependek Itu Jadi Apakah Film Bisa Menunjukkan Yang Tidak Nampak Nah Dalam Tulisan Saya Saya Sebut Di Halaman Berapa Dia Untuk Bisa Menjawab Itu Di Halaman 76 Untuk Bisa Menjawab Itu Saya Harus Punya Kasus Jadi Saya Menjawab Pertanyaannya Sangat Abesterak Sebagai Orang Yang Terlatih Untuk Menjadi Peneliti Saya Harus Bisa Membumikan Dari Pertanyaan Itu Dengan Contoh Setelah Saya Lari-lari Kemana-mana Bagaimana Cara Menjawab Pertanyaan Ini Saya Teringat Filmnya Chris Market Kemudian Saya Menggunakan Film Itu Sebagai Kasus Untuk Menjawab Pertanyaan Apakah Can The pictorial Images Transient Devisible And address What is Not Clearly Directly Seen Itu Pertanyaannya Apakah Gambar Bisa Mengadress Kira-kira Apa Yang Tidak Benar-benar Bisa Dilihat Kemudian Saya Bertanya Lagi Itu Pertanyaan Tentang Apa Saya Bila Ini Mungkin Pertanyaan Tentang Apa Yang Disebut Bagaimana Orang Sering Bilang Soal Makna Bagaimana Gambar Mengriat Makna Atau Ini Pertanyaan Tentang Emosi Atau Pertanyaan Tentang Asrat Atau Relasi Yang Tidak Benar-benar Bisa Ditampakan Kemudian Dengan Saya Mencoba Menjawab Itu Dengan Melihat Film San Sole Dari Chris Marker Saya Bilang Bahwa Film Tidak Akan Film Bisa Mengadres Yang Di Invisible Yang Invisible Itu Saya Bilang Sebagai Konteks Sebenarnya Sebenarnya Jadi Untuk Saya Bilang Ground Disini Tapi Sebenarnya Kalau Mau Diseberhanakan Kalau Kita Melihat Gambar Gambar Ini Menjadi Bermakna Karena Ada Konteks Nah Yang Indie Visible Apa Konteks Itu Sesederhana Itu Sebenarnya Apa Saya Bilang Itu Sebenarnya Sebenarnya Sebagai Ground Ada Figur Ada Ground Tetapi Saya Bilang Figur Dan Ground Itu Juga Bisa Ada Di Dalam Film Jadi Misalkan Atau Di Foto Ketika Adalah Dalam Satu Foto Ada Orang Yang Nelihat Itu Ada Berbagai Macam Benda Disitu Misalkan Benda Yang Kita Pilih Menjadi Pusat Penglihatan Kita Maka Yang Yang Menjadi Ground Bagi 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 Itu Bagi Si Foto Itu Kira Kira Itu Itu Juga Bisa Ada Di Dalam Unsur Di Dalam Stratiswa Juga Tapi Tidak Beneran Kita Coba Address Langsung Tapi Hadir Juga Di Sana Yang Lain Yang Sebenarnya Yang Impisible Artinya Konteks Itu Kalau Kita Melihat Sesuatu Kalau Dia Menjadi Kita Bisa Pahami Kita Bisa Alami Kita Bisa Paham Konteks Sebenarnya Itu Tapi Saya Tidak Bisa Menjawab Pertanyaannya Tidak Tapi Penjelasan Saya Tentang The Impisible Itu Adalah Itu Yang Sebenarnya Ketika Diskusi Awal Ketika Ada Pak Lansono Menyebutnya Konteks Kalau Boleh Saya Menyambung Lagi Konteks Itu Berarti Bisa Sangat Luas Dan Itu Hanya Bisa Disebandani Oleh Visual Media Visual Atau Kemudian Itu Menjadi Keunikan Dari Antropologi Visual Itu Atau Bisa Digantikan Oleh Media Yang Lain Saya Tertarik Dengan Penjelasannya Tadi Bagaimana Medium Visual Bisa Menghadirkan Kembali Suatu Konteks Yang Tidak Terlihat Infisible Jadi Suatu Yang Terlihat Tapi Bisa Dimunculkan Dan Kemudian Mencapai Kesadaran Yang Semula Tidak Menjadi Kesadaran Apakah Itu Memang Hanya Dimiliki Oleh Metode Ini Atau Memungkinkan Dilakukan Dengan Metode Yang Saya Tidak Tahu Saya Tidak Tahu Tapi Kalau Pertanyaan Mengingatkan Saya Pada Satu Tulisan Juga Disini Saya Kira Ada Di Bab Yang Sama Bahwa Saya Mengutip Dan Mencoba Menggunakan Konsep Itu Dengan Cara Saya Sebenarnya Mungkin Ada Ketidak Cocokannya Yang Sering Disebut Sebagai Optical Unconscious Jadi Apa Ya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Jadi Apa Ketidak Sadaran Optik Itu Kan Dari Walter Benjamin Yang Sebenarnya Itu Muncul Ketika Dulu Kamera Pertama Kali Muncul Ketika Bicara Kasus Siapa Orang Prancis Chrono Chrono Photography My Bridge Ketika My Bridge Ada My Bridge Mungkin Perlu Ada Gambar Ada Yang Pernah Melihat Gambar Gambar Itu Bisa Diterlihatkan Di Layar Jadi Dulu Ada Sebuah Teknologi Yang disebut Dengan Chrono Photography Jadi Bisa Memotret Satu Rangkaian Peristiwa Tergerak Di foto Secara Berurutan Jadi Sebenarnya Prototype Film Film Ada Pacuan Kuda Ada Orang Perempuan Jalan Dan Macam-macam Nah Film Ini Penemuan Ini Dan Kemudian Munculnya Kamera Itu Kemudian Diperbincangan Dan Ketika Walter Benjamin Bilang Ini Memunculkan Apa Yang disebut Dengan Optical Unconscious Ketidaksadaran Optis Nah Kalau Waktu itu Saya ingat Perdebatannya Adalah Kalau Secara Historis Adalah Pertanyaan Apakah Yang kita Lihat Sehari-hari Itu Semuanya Tidak Semuanya Bisa Masuk Kedalam Kesadaran Kita Ada Yang Selalu Luput Ada Yang Selalu Hilang Kita Tidak Bisa Menangkap Keseluruhan Realitas Yang Kita Tapi Ketika Ada Fotografi Kira-kira Yang Tadi Tidak Sempat Masuk Kedalam Kesadaran Kita Itu Kadang-kadang Tertangkap Disitu Nah Ketika Tertangkap Disitu Maka Itu Memanggil Apa Yang Tadi Luput Yang Mungkin Invisible Itu Yang Tadi Di Luar Yang Kita Perhatikan Selama Ini Nah Dalam Kasus Corona Sinematografi Itu Kasusnya Waktu itu Ada Perdebatan Tentang Apakah Kuda Itu Benar-benar Pernah Melayang Gak Gitu Kakinya Kira-kira Kan Kalau Kuda Lari Seperti Mengincak Bumi Terus Tapi Ternyata Kuda Orang Berkebat Kuda Pernah Kakinya Gini Gak Nah Dengan Teknologi Kronoportografi Ini Kira-kira Kemudian Muncul Oh Ternyata Yang Selama Ini Tidak Bisa Masuk Kita Percaya Bahwa Kuda Tidak Pernah Melayang Kira-kira Itu Waktu Itu Seperti Orang Misang Kebak Kebak Membayang Tapi Dari Situ Adalah Muncul Satu Konsep Ini Bahwa Kamera Atau Medium Visual Paling Tidak Sebatas Frame Itu Bisa Memunculkan Apa Yang Selama Ini Tidak Menjadi Kesadaran Kita Meskipun Setiap Hari Kita Lihat Kalau Kita Lewat Kesini Kita Bisa Melihat Ribuan Objek Tapi Ketika Kita Coba Portret Ada Sebagian Objek Yang Kita Perhatikan Tapi Pernah Kita Lihat Atau Cuman Lewat Muncul Disitu Dan Itu Memungkinkan Kita Untuk Paling Tidak Untuk Bertanya Dan Disitulah Kamera Menjadi Alat Riset Menurut Saya Jadi Kita Bisa Mempertanyakan Lalu Apa Ini Kok Ada Ini Kok Ada Itu Kan Gitu Kira Kira Terus Kok Bisa Seperti Itu Misalkan Kok Digang Disini Kok Ada Gambar Ini Selama Ini Kita Tidak Lihat Nah Penelitian Intinya Bertanya Jadi Ketika Itu Terangkap Paling Kita Bisa Bertanya Ini Bukan khas Antropolog Visual Itu Mungkin Medium Visual Bisa Melakukan Itu Waktu Itu Spesifikasi Ke Fotografi Dan Film Saya Mau Menambai Tanya Sedikit Juga Tapi Soal Chronofotography Yang Menarik Juga Soal Flano Sebagai Kalau Yang Alat Pertamanya Untuk Chronofotography Itu Dari Mare Orang Perancis Itu Disebutkan Chronofotographic Gun Dan Bentuknya Seperti Senjata Api Dan Istilah Shooting Yang Sebenarnya Menembah Dari Sisi Jadi Sebagai Alat Flanoor Juga Menarik Karena Flanoor Sebagai Freman Atau Gangster Juga Selalu Pegang Senjata Tapi Selain Itu Pertanyaan Soal Visible Dan Invisible Ini Juga Sesuatu Yang Saya Lagi Memikirkan Pas Disini Kalau Tugas Visualnya Itu Sebenarnya Meneluarkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Dan Menurut Saya Tidak Selalu Bisa Dikatakan Visual Apakah Kita Bisa Sebut Bahwa Visual Ataupun Liatan Itu Sebenarnya Esensi Dasar Dasar Dari Sinema Menyambung Pertanyaan Dari Mas Dar Apakah Kemudian Kemampuan Melihat Melihat Itu Menjadi Hal Yang Esensi Mendasar Dari Sinema Lantas Implikasinya Apa Seperti itu Kemudian Ya Cuman Karena Kalau Tugasnya Menyadarkan Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Dan Kadang-kadang Mungkin Kesadaran Itu Dibangun Dalam Cara Dan Gambaran Kita Tidak Sebagai Gambar Kadang-kadang Kalau Kita Lihat Dari Sinema Mungkin Yang Tidak Sadar Itu Muncul Dari Beberapa Hal Tidak Harus Yang Visual Jadi Menurut Zamzam Apakah Esensi Dari Sinema Kalau Itu Tujuan Yang Paling Dalam Esensinya Sinema Itu Visual Atau Tidak Kalau Menurut Saya Tidak Selalu Tapi Kalau Kita Ngomong Sinema Ngomong Film Ada Suara Dari Situ Kemudian Saya Misalkan Akhir Akhir Ini Juga Mencoba Memperdalam Misalkan Yang Disitu Sensori Etnografi Dan Di Kelas Saya Sempat Uji Coba Dengan Teman Teman Mahasiswa Di Sini Untuk Membuat Riset Tidak Terlulu Visual Tetapi Menggunakan Suara Rekaman Suara Dan Misalkan Dari Secara Teoretis Dan Kemudian Saya Coba Praktikan Saya Di Dalam Teori Tentang Sensori Etnografi Ada Pendapat Semacam Ini Bahwa Organ Tubuh kita Sensori kita Itu sebenarnya Perkoneksi Satu sama lain Jadi Tidak ada yang Murni visual Kira-kira Persepsi kita itu Tidak bisa dipotong-potong Hanya Ini visual Ini Coba Saja Kalau Kita tidak pernah Sebenarnya Membuat Kompartemen Dari Indra kita Indra kita Itu semua Kesatuan Di dalam tubuh kita Sehingga Pemahaman Kita Yang muncul Karena penglihatan Itu sebenarnya Teregistrasi Kedalam pendengaran Kedalam Keseluruhan Pengalaman Tubuh kita Jadi artinya Ketika melihat Itu bisa muncul Pengalaman mendengar Ketika melihat Bisa muncul Pengalaman menyentuh Kan gitu Jadi Visual adalah Salah satu Saja Atau kebalikannya Ketika mendengar Kita juga Bisa merecol Pengalaman melihat Nah itu Misalkan ketika Saya pernah di Beberapa Mahasiswa itu Ada disini Mungkin yang ikut Kelas Recording itu Misalnya Ada beberapa Mencoba merekod Ini ada satu Disini Aten Kamu rekod apa Aten Oh ketawa Dia di riset tentang Berbagai macam Ketawa Dari mulai Tertawa di Rapat Orang tertawa di rapat Orang tertawa di Emang pertunjukan humor Sama orang tertawa di Sehari-hari Dan ketika kita Saya coba Analisa bersama-sama Memang Rekaman suara ini Juga ikut Memunculkan Setting Ikut memunculkan Ini lokasinya dimana Kemudian kekayaan Pengalaman apa Dan Ateng disini Nama aslinya bukan Ateng lupa Rosit namanya Ateng disini Dia melakukan analisa Yang Saya tidak pernah Ajarkan Tapi saya menghargainya Dia menganalisa Bentuk Ininya apa Frekuensi Ininya Frekuensi orang tertawanya Jadi Kira-kira Kalau yang Tertawa lagi rapat Itu bentuknya Gimana Jadi berbeda-beda Satu sama lain Tapi yang menarik adalah Konsistensi Dari orang tertawa Ada yang tertawanya Ada yang Gitu Nah Gelombangnya Beda-beda semua Jadi Dia melakukan analisa Visual Terhadap Si suara itu Selain analisa Konteksnya Suara itu Berbunyi Dimana Dan kesimpulannya Aku enggak tahu Kesimpulannya apa Lupa Kesimpulannya Tawa Tawa Sebagai pengalaman Aural Membunyai Igelana Bawes Sementara 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 Signifikansi Sosial Dan sebagainya Kalau misalnya Dalam tawar Beruang rapat Dia Ada signifikansi Itu memberikan Ada perhatian Dan intens Kepada Yang ada Sepanggung Dan kalau Dengan hidupan Sehari-hari Ya salah satunya Dia memberi Mereka Ingatan Pengalaman Orang lain Dia Menertawakan Orang lain Dan itu Diceritakan Kepada Dia Direspon Dengan tawa Ya Dan dalam rapat Ya Berarti Kalau enggak salah Kira-kira Kalau dalam rapat Orang itu Ketawa Untuk Menunjukkan Bahwa Sopan Bagian dari Dari Merespon Orang Kesopanan Tapi Ya kira-kira Gitu Ini sebagai Ilustrasi Aja Bahwa Saya enggak tahu Menjauh atau tidak Tapi Visual bukan Salah satu Gerbang Untuk Satu-satunya Yang berbang Untuk itu Karena Itu terkoneksi Menurut saya Satu sama lain Dan film yang baik Adalah film yang bisa Mengkoneksikan Keseluruhan Pengalaman sensorial Jadi kalau kita melihat Juga merinding Belum kedokan Ketika melihat Kita pingin muntah Kalau ketika melihat Kita juga Pingin Apa Kencing Ini semakin Mengerucut Semakin menajam Saya kira Yang hadir disini Tidak semuanya Majliswa antropologi Juga banyak Fotografer Mungkin juga Videografer Filmmaker Segala macam Gimana kalau kita Langsung buka Tanya jawab aja Untuk Mungkin ada Tadi yang Ulasan-ulasan tadi Masih terlewatkan Atau gimana Masih mau ditanyakan Kita langsung buka aja Sesi tanya jawab Untuk dua orang pertama Dipersilahkan Di penjelasan Mas Zamzam tadi Tampaknya Antropologi Ini adalah Ilmu tentang semua hal Jadi Pertama dia bahas Fotografi Sinema Sekala hal disini Kemudian Yang masih terlewatkan Saya yang minta Konfirmasi kepada Mas Zamzam Bahkan puisi pun Itu menjadi Objek kajian Antropologi visual Apakah Puisi Dipilih disini Hanya puisi yang Seperti Afri Zalman Apakah Bisa Puisi-puisi Pangklet Atau puisi Segala hal Bisa dikaji oleh Antropologi visual Terima kasih Apa Kenapa Kenapa saya Memasukkan puisi Kesini Saya Jadi kebalik Sebenarnya Bukan Saya mengkaji puisi Seperti itu Jadi Saya melihat Ketika membaca Puisinya Apri Zalman Saya Dan Ya Ngobrol dengan dia Kemudian juga Perbincangan Tentang puisi dia Saya Melihat bahwa Ada Teknik-teknik Visual Teknik-teknik Visual Atau Cara-cara Terkentu Yang dipakai Oleh Apri Zalman Dalam membuat Puisi Jadi Moda produksinya Itu Dikerjakan Jadi Saya membayangkan Apri Zalman Seperti Etnographer Dia sedang Melihat Mengalami Sebuah peristiwa Kemudian Memunculkannya Dalam puisi Yang menurut saya Cara kerjanya Sama Seperti Cara kerja Film Cara kerja Fotografi Atau film Terutama Gitu Nah Jadi Tidak secara Khusus Saya sebenarnya Mau bilang Bahwa Apri Zalman Mengkaji Puisi Tidak semacam itu Tapi Metode Atau Moda Yang dipakai Di dalam Puisinya Apri Zalman Itu Mirip Atau Seperti Kerja Dalam Etnografi Visual Kira-kira Yang Saya coba Tulis Disini Dan Itu Bukan Dan Saya jadikan Penutup Dan Karena Buku ini Juga Ini mungkin Tidak ilmiah Awasannya Atau Gimana Tapi Buku ini Yang membuat Saya Puisi Antropologi Dari Kaleng-kaleng Coca-Cola Itu yang Membuat Saya Tulis Antropologi Jadi Ketika SMA Saya Membaca Ini Membaca Ini Kemudian Antropologi Dari Kaleng-kaleng Coca-Cola Apa Apa Sebenarnya Saya baca Dan Ketika Saya bilang Bahwa Buku ini Sebenarnya Semacam Biografi Saya Sebenarnya Saya harus Memasukkan Ini Memasukkan Ini Sebagai Yang Saya Berkenalan Dengan Antropologi Salah Satunya Lewat Puisinya Nabi Jamalna Yang Menurut Saya Punya Teknik Visual Dan Itu Saya Tulis Semacam Itu Dan Saya Tidak 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 Mau Bilang Meneliti Ini Tidak Sudah Meneliti Ini Kira-kira Begitu Dan Kalau Bilang Bahwa Antropologi Itu Ilmu Meneliti Segala Macam Itu Sebenarnya Bisa Seperti Itu Dan Itu Ada Saya Di kelas Pernah Diskusi Dengan Pak Alsono Misalnya Saya Seperti Antropologi Kalau Segala Saja Berarti Bukan Segala Tidak Tidak Jadi Apa-apa Juga Kira-kira Kalau Semua Orang Meneliti Apapun Menjadi Tidak Apapun Nah Makanya Mungkin Memang Selama Itu Katanya Berhubungan Dengan Manusia Itu Menjadi Kajian Antropologi Tapi Manusia Sisi Apanya Itu Yang Membedakan Dan Sekarang Saya Kira Pertemuan Antropologi Dengan Sastra Dengan Yang Lain Itu Juga Semakin Dekat Sebenarnya Semakin Atau Dengan Imo Sosial Makanya Di UBM Misalkan Antropologi Selalu Bingung Mau Di Sastra Atau Mau Di Busy Pol Atau Jangan Jangan Dimanapun Gitu Soal itu Terlalu jauh Tapi Kira-kira Soal Puisi Yang Antropologi Bisa Minta Bantuan Bantuan Mengeluarkan 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 Sesuatu Yang Lebih Lijen Dan Tidak Bisa Dibentukan Dengan Bahasa Jadi Permainan Sebuah Bahasa Yang Lebih Dasar Untuk Mengeluarkan Sesuatu Yang Lebih Dalam Jadi Dengan Itu Menurut Saya Sangat Mirip Dengan Kasar Dan Niat Dari film Dari cinema Metodenya Abu-Abu Ilumnya Abu-Abu Tapi Mungkin Ini Dua orang Ini Contoh Yang Kekar Dengan Jalan Yang Mereka Pilih Jadi Mungkin Nanti Kita Ngobrol Lagi Ada Pertanyaan Lagi Sangat Anggung Ada Pertanyaan Lagi Atau Preman Sangat Berjaya Selan Iya Yang Di belakang Silahkan Bagian Selayang Pandang Terus Tapi ada Bagian Yang Menarik Itu Katanya Antropologi Visual Itu Seolah Olah Tidak Percaya Pada Rezim Kata-kata Ada Bagian Halaman Apa Ya Halaman Berapa Ya Ya Itu Men 12 Apa Namanya Di 2005 Alaman Berapa Di Bagian Selayang Pandang Saya ingin Tanya Kenapa Orang Antropologi Visual Seolah Tidak Berkaya Terhadap Rezim Kata-kata Itu Kemudian Saya Kaitkan Dengan Tulisan Tentang Foto Tentang Minat Baca Khususnya Foto Tentang Kelarangan Buku Itu Ada Istilah Studium Dan Pungtum Apakah Antropologi Visual Ini Berhasrat Untuk Menampilkan Atau Mengajak Orang Untuk Mendapatkan Pungtum Itu Pungtum Yang Maksudnya Adalah Seperti Apa Ya Makna Yang Muncul Ketika Orang Lihat Kutu Itu Makna Yang Bermakna Ya Itu Nah Bisa Saya Lihat Pungtum Itu Kan Seolah Taksir Taksir Yang Muncul Dan Semua Orang Mungkin Punya Pungtum Masing-masing Tapi Kata-kata Juga Bisa Apalagi Dalam Lebih Mitra Linguistik Sekarang Taks Itu Bebas Sudah Mati Nah Itu Yang Saya Tanyakan Karena Kenapa Seolah Kesan Saya Adalah Seolah Foto Menjadi Lebih Objektif Biar Kata-kata Seolah Soolah Gitu Ya Itu Sial Mas Namanya Prem Saya Gali Agu-agu Gitu Tapi Saya Reng Baik-baik Terima kasih Mas Gali Ada dua Pertanyaan Yang pertama Dia mempertanyakan Apa Masuknya Apa Apa Misi Dan Bisi Selamat Saya Lagi Mencari Kata-kata Itu Yang Tadi Disebut Di Halaman Berat Supaya Percis Saya Merasa Tidak Menulis Semacam Itu Jadi Mungkin Kalaupun Saya Menulis Yang Saya Ingat Juga Harus Dicebak Buka Yang Saya Ingat Begini Justru Ada Masa Saya Bila Ada Masa Bahwa Menggunakan Medium Visual Di Dalam Reset Antropologi Atau Penggunaan Medium Visual Di Dalam Dunia Antropologi Itu Dicurigai Tidak Diterima Ada Masa Itu Jadi Dan Sampai Sekarang Sebenarnya Itu Kalau Kalau Misalkan Kita Saya Kalau Kita Masih Master Yang Master Belum Jadi Intelektual Baru Belajar Belum Jadi Doktor Belum Jadi PhD Itu Masih Boleh Tugas Akhir Itu Membuat Film Misalkan Gitu Tetapi Kalau PhD Itu Tidak Ada Tidak Menerima Sebuah Riset Itu Hasilnya Film Mulai Mulai Ada Itu Harus Tulisan Sekarang Film Boleh Jadi Artinya Disini Kalau Saya Kalau Saya Bilang Gini Bahwa Dunia Antropologi Mau Nggak Mau Adalah Ilmu Pengetahuan Dalam Satu Regime Pengetahuan Itu Segala Medium Yang Dipakai Adalah Tulisan Yang Paling Utama Jadi Dan Ketika Orang Mulai Memasukkan Yang Visual Di Dalam Itu Maka Orang Mulai Mempersoalkannya Dulu Bilang Oh Ini Tidak Bisa Ini Dipakai Kadang-kadang Bahkan Bilangnya Terlalu Subjektif Kalau Film Terlalu Subjektif Ini Tidak Ilmiah Tidak Bisa Dipakai Disini Jadi Ada Masa Di Dalam Perkembangan Antropologi Orang Tidak Menggunakan Tidak Terlalu Memperhatikan Penggunaan Medium Visual Padahal Sejak Awal Para Antropolog Awal Sebenarnya Sudah Memanggil Foto Sudah Membuat Sketsa Tapi Kadang-kadang Tidak Dipakai Misalkan Satu Yang saya Pakai Disini Malinovsky Yang disebutkan Bapaknya Antropologi Juga Nomadres Yang baik Sebenarnya Bapaknya Banyak Tapi Di dalam Tulisannya Yang Medium Visual Hanya Dipakai Ya Hanya Dalam Tanda Petik Itu Sebagai Ilustrasi Ilustrasi Bagi Tulisan Jadi Disini Saya Bilang Bahwa Yang Visual Ini Sebenarnya Selalu Terpinggir Terpinggir Tidak Jarang Dipakai Kemudian Muncul Bukan Bukan Kayak Menggantikan Regime Tulisan Saya Juga Nulis Ini kan Disini Saya Juga Nulis Seperti Tapi Mulai Mengembalikan Atau Mulai Orang Tertarik Lagi Dan Mulai Menerima Penggunaan Medium Visual Di dalam Regime Kata-kata Bukan Hanya Semata-mata Sebagai Ilustrasi Bagi Kata-kata Kira-kira Gitu Tetapi Juga Bagian Yang Terintegral Dalam Dalam Satu Buku Atau Dalam Satu Kajian Tentu Foto Atau Film Itu Bukan Lagi Semata-mata Ilustrasi Bagi Tekst Nah Itu Saya Kira Saya Tidak Pernah Bilang Melawan Itu Halaman 11 Halaman 11 Dipakai Lagi Supaya Tadi Yang Saya Bilang Bahwa Ada Potensi Potensi Dalam Objek Objek Atau Subjecture Riset Antropologi Yang Kalau Didekati Dengan Medium Visual Atau Yang Lain Yang Sensorial Yang Lain Akan Lebih Potensial Lebih Bisa Didekati Yang Selama Ini Sulit Diungkakan Misalkan Atau Dicari Melalui Dipertunjukan Lewat Hanya Tulisan Kira-kira Jadi Bukan Untuk Membenci Kata-kata Yang Kedua Tadi Proses Riset Yang Baca Itu Prosesnya Juga Melalui FD Ya Ini Persis Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Foto Bukan Kita Tempatkan Bukan Ilustrasi Bagi Hasil FGD Jadi Bukan Misalkan Gini Bapak Membaca Sehari Berapa Kali Dimana Saya Membacanya Di Gramedia Ayo Pak Gramedia Bapak Disana Saya Foto Itu kan Ilustrasi Bagi Kata-kata Dia Bagi Apa Yang Diucapkan Tapi Ini Tidak Seperti Itu Jadi Maklum Mau Disegerhanakan FGD Dan Macem-macem Itu Dipakai Seperti Memberi Konteks Sebenarnya Pada Kemudian Pada Detail-detail Yang Akan Bisa Ditangkap Lewat Foto Tentang Tentang Kebiasaan Membaca Di Ruang Mana Dia Membaca Terus Bacaan Itu Diperlakukan Seperti Apa Kemudian Bacaan Itu Diiklankan Seperti Apa Nah Jadi Sebenarnya Yang saya Tulis disini Tentang Minat Baca Ini kan Proses Risetnya Bukan Hasil Penelitiannya Nah Hasil penelitiannya Sebenarnya Yang menulis Malah Mas Itu Prim Mas Primanto Itu Mungkin Baik Kalau Dibaca Itu Hasil Penelitiannya Tetapi Yang Menarik Ketika kita Mau mencoba Meneliti Minat Baca Tidak Semata-mata Lewat Riset Dengan Wawancara Dengan Pengamatan Tapi Juga Ada Foto Disini Sebagai Bagian Perintegra Bukan hanya Ilustrasi Dan Karena Laporannya Itu Lebih Berupa Pameran Itu Juga Efeknya Yang Menarik Sebenarnya Ketika Itu Dipamerkan Orang Lebih Apa Ya Mungkin Lebih Tertonjok Lebih Langsung Kok ada Gini Tema Minat Baca Minat Baca Apa Minat Baca Minat Baca Indonesia Rendah Jepang Lebih Hebat Dan Kira-kira Gitu Kesimpulannya Maka Kita harus Meniru Jepang Tapi Kita Menunjukkan Aspek-aspek lain Dari Minat Baca Misalkan Ada foto Tentang Buku yang Dikerangkeng Tapi Ada satu Foto Yang Disini Yang Sebenarnya Cukup Jadi Perhatian Banyak Orang Foto Ayu Ajari Di Paling Belakang Disini Ada foto Ayu Ajari Memegang Buku Seperti Ini Foto Itu Salah Satu Yang Kemudian Orang Memang Ini Nam Buku yang Satu Projek Sudah Ini Jualnya Satu Projek Minat Baca Proyeksi Minat Baca Kita Belang Minat Baca Itu Proyek Kesimpulannya Itu Selah satu Kesimpulannya Proyek Kolonial Sejak Zaman Belanda Orang Menerjemahkan Dan Membaca Itu Apa Ketika itu dipamerkan Cukup banyak orang Merespon gitu dan saya Membayangkan kalau waktu itu hasil penelitiannya Itu tadi berupa Statistik kemudian orang Membicarakan ini tidak terlalu orang Merespon Dan itu dipamerkan Ketika pameran ikapi Jadi ketika ribuan Buku ada disitu ada pameran itu Ya dan kemudian Tentang untung ya tadi Saya mengenal Konsep-konsep ini dari bangsa kuliah Terutama ketika kuliah Saya ingat sekali Waktu itu Pak Laksono Itu hanya satu buku yang dipakai Untuk membuat Semacam pegangan kita Yaitu bukunya Roland Bar Namanya Kamera Lucinda Dan Dualisme di dalam foto ini Antara Studium dan Bungku itu yang dimain-mainkan Sebagai sebenarnya cara Yang pembacaannya sebagai gini Dua-duanya itu juga penting Jadi yang studium itu sebenarnya Informasi ektografis Kalau kita melihat yang studium Yang rata-rata itu kan Bagaimana orang memakai baju Kan gitu Kan kalau kita dipoto Misalkan ada informasi yang Denotatif yang Muncul disitu Seperti Digambar itu yang kita ketahui secara umum Misalkan Ya ada bajunya kayak apa Kemudian Itu lokasinya gimana Itu pengetahuan yang Yang bisa jadi bagian dari Yang bisa kita pelajari juga Misalkan kalau Kalau pendekatan lain di antropologi visual Ada namanya Jonathan Kulian Misalkan Jonathan Kulian itu menulis buku namanya Photography as a research method Di foto itu yang diperhatikan oleh Di buku itu yang diperhatikan oleh Kulian Adalah informasi-informasi yang Menurut saya adalah Di wilayah studium ini Yaitu wilayah Kalau orang ada foto Orang berpakaian Pakaiannya seperti apa Ruangnya dimana Nah Kemudian Pak Laksono Memperkenalkan Oh kalau menurut Rambat Ada yang disebut Tung-tung Yang bisa detail Yang bisa muncul Seperti begitu saja Atau menyengat Atau apapun dari situ Nah itu yang Mencoba Dijadikan Semacam metode Sebenarnya Untuk memancing kita Membuat penafsiran Yang lebih Jauh Kalau tidak bertanya Mempertanyakan Apa yang ada Di dalam Foto itu Jadi Tidak berhenti Si Si alat Research tentang Menggunakan foto ini Tidak berhenti Menjadi cara Untuk memahami Tetapi juga menjadi Semacam kritik Semacam kritik Karena Di wilayah ini Mungkin akan muncul Pembacaan-pembacaan Yang berbeda Atau muncul Bentuk Pemahaman yang berbeda Dari foto Dan memang Setiap orang itu Menjadi wilayah yang Berhubungan dengan pengalaman Tapi misalkan Ada yang menarik juga Penulisnya ada disini Di bukunya Karen Misalkan ada Bicara tentang Tidak berhubungan Tidak berhubungan Terutama ketika ngomong Foto Foto Muhyono Di foto Muhyono itu ada Ada Dua foto yang Dijajarkan Tentang PKI Disitu ada Bagaimana orang Di pameran Di pameran itu Mengomentari Senyum dari Orang yang sedang Anak apa Barisan Kemudarayat Yang sedang Ada disitu Dan senyum itu Menarik Banyak orang Untuk Mengomentari Dan kemudian itu Menjadi Seperti titik balik Bagi Bagi Pemahaman yang General ini Tentang Waktu itu Mungkin tentang Imaging Tentang PKI Nah Saya kira Apa Teori ini Diperkenalkan Dan kita Pakai Dengan 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 Cara kita Untuk itu Untuk memberi peluang Pada Foto Sebagai alat Riset Tidak berhenti Seperti Yang saya sebut tadi Misalkan risetnya Kulier Yang Melihat Pola Hanya melihat Pola Hanya melihat Meskipun itu Sebenarnya bisa dipakai juga Melihat pola pemukiman Kan gitu Dia misalkan risetnya Yang menarik adalah Bagaimana Orang Indian Orang Mexico Apakah dia Sudah Ketika dipindahkan rumah Dipindahkan rumah Diintegrasikan Dengan Dengan orang lain Apakah dia sudah Masuk ke lingkungannya Enggak Kemudian dia melakukan riset Dengan memotet rumahnya Kemudian ketemulah Pola-pola Pola-pola Orang yang Mendekor rumahnya Menyerupai Atau hidup Seperti Orang-orang itu Sudah mulai Terintegrasi Ke dalam Masyarakat ke dalam Non-Indian Tetapi kemudian Bisa lebih dari jauh dari itu Sebenarnya kita melihat Foto ini Karena ada yang Ditu-ditu Yang mungkin bisa Tidak sekedar menemukan pola Saya kira Terima kasih Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi Sepertinya dari sisi sini Kita tetap melakukan Perspektasi Riset Whatbelum Tentang orang lain Dan ya Salah satu contoh Act of killing Memang Itu juga Paling baru Dan paling Paling populer Sekarang Menurut saya Kita sebagai Flanur Ya kita Tentunya kita harus Mencoba menjadi Sensitive Bagaimana Kalau kita mengekspos Sebuah Informasi Tentang Seseorang Di dalam Sebuah konteks Itu bisa bahaya Dan kalau kita Main di konteks Yang kita tidak tahu Atau kita belum tahu Kehidupannya Kita tentunya Harus hati-hati banget Dan Sebaiknya Kita Kita Nanya Sama orang itu Sebelum kita Mengeluarkan Atau mempublikasikan Informasi itu Itu satu Juga Kita Lebih baik Permain dalam konteks itu Agak lama Tapi itu bukan Solusi juga Itu Bisa Tetap bisa kacau Tetap bisa bahaya Banget Yang kita bisa Salah satu hal Yang kita bisa lakukan Itu adalah Menurut saya Merefleksikan Sebagaimana Kita Memang Mempermainkan Memperjudikan Hidup orang lain Juga Tidak hanya Hidup kita Dan Kalau kita Merefleksikan Bahwa kita Juga Sebagai sumber Atau Ground Yang punya Diskurs Tersendiri Tentang orang lain Juga Tidak Bisa Dipercayai 100% Kita Tidak Harus Menggali Kebenaran Kita Menggali Keadaan Dan pertemuan Di antara kita Dan orang lain Atau Di antara orang lain Dan orang lain Tapi ini Tidak harus Dijadikan Sestabil Supaya Orang lain Bisa Itu bisa Diambil Dan dijadikan Bukti Untuk Diskurs orang lain Yang mungkin Kita tidak Setuju Atau Bisa Membahayakan Subjek-subjek Jadi Menurut saya Kita harus Refleksi Bahwa Kita bukan Objektif Kita bukan Tuhan Dan Dari beberapa Sudul pandan Kita Lebih baik Tidak dipercayai Seperti itu Bisa pertanyaan Untuk Berbagai macam Ilmu Berbagai macam Praktek Masuk membuat Film dokumenter Itu pertanyaan Yang Yang selalu Munco Ini ada Pembuat film dokumenter Dari sini Beberapa Nanti Kalau filmnya Menyerebet Yang Sensitive Itu pertanyaan Itu yang pasti Keluar Kamu mengeksploitasi Subjeknya Hampir Mungkin Semua yang Berurusan Kemudian Dengan Orang lain Itu menjadi Ada isu ethical Tapi Saya Apa namanya Mungkin ketika Antropologi visual Mengadopsi Foto dan video Itu menjadi Lebih kentara Karena Sederhana Misalkan Kalau Kita menulis Ketika menulis Etnografi Misalnya Seringkali Kita menyamarkan Nama orang Menyamarkan Salah satu Etiknya adalah Nama informan Kita disamarkan Nah Tapi Kalau Kita membuat Video Wajahnya Ada Di situ Dan Kemudian Foto Juga Wajahnya Ada Di situ Nah Maka Solusi Ada Solusi Yang sangat Formal Yang sangat Formal Nanti ada Masalah Etik Yang Masalah Formal Itu Ijin Yang Paling Kita Mendapatkan Ijin Ijin Apa Ijin Yang Orang Tahu Persis Kalau Kita Membuat Video Tentang Dia Membuat Foto Tentang Dia Untuk Apa Dan Nanti Kemungkinannya Jadi Apa Sehingga Solusinya Adalah Tadi Persis Setelah Minta Ijin Juga Hasilnya Itu Harusnya Dikembalikan Dibaca Dilihat Oleh Orang Dan Disitu Mungkin Akan Timbul Masalah Masalah Aku Enggak Gini Tapi Dulu Kamu Juga Pernah Ngasih Ijin Nah Ini Hasilnya Nah Pada Beberapa Kasus Seringkali Ada Membuat Film Atau Walaupun Merubah Apa Mana Yang Emang Bisa Membahayakan Orang Masyarakat Yang Dikelip Yang Berikutnya Adalah Masalah Etik Saya Sebenarnya Pada Satu Sisi Merasa Senang Belajar Antropologi Atau Juga Ilmu Kemanusiaan Lain Yang Selalu Berada Dalam Problem Ini Tapi Kalau Ilmu Alam Saya Kira Ada Sering Orang Membicarakan Masalah Ini Apa Penemuan Akan Menghancurkan Dunia Gak Kira Kira Itu Tapi Ilmu Ekonomi Gak Pernah Ditantangin Ilmu Ekonomi Selalu Wah Padahal Itu Yang Banyak Menghancurkan Dunia Antropologi Yang Gak Ngapa Ngapain Pengaruhnya Mungkin Sedikit Sama Orang Itu Selalu Ditanya Terus Kamu Gimana Yang Kamu Riset Aduh Ekonomi Itu Yang Ditanya Sekali Kali Kan Gitu Lebih Dia Membuat Satu Tindakan Hukum Tentu Seluruh Dunia Bisa Kena Gitu Dan Paling Dilempari Telor Gitu Siapa Menonton Primen Lewat Yang Dilempari Telor Sama Orang Antropologi Sampai Sekarang Gak Ada Yang Dilempari Telor Tapi Ada Kasus Yang Menarik Saya Merasa Bangga Sebenarnya Kalau Ada Orang Yang Bertanya Gitu Tapi Bawa Bertanya Lagi Sama Ekonom Sama Lain Lain Satu Misalkan Apa Secara Konstant Saya Sekarang Ngajar Juga Antropologi Namanya Transgresi Bagaimana Orang Melampuai Batas Antropologi Juga Transgresor Dari Batas Kebudayaannya Dia masuk Kebudayaan Yang Lain Nah Wilayah Ini Yang Terus Balik Tadi Yang Disebut Planner Disini Nah Dan Itu Ada Masalah Etik Disitu Nah Kesadaran Akal Ini Selalu Dipelihara Sebenarnya Di Antropologi Dan Itu Saya Kalau Yang Belajar Dan Dimulai Sebenarnya Dengan Masih Dengan Ini Saya Kira Masih Bisa Tadi Bisa Mengatasi Problem Ini Paling Tidak Tidak Dikercayai Tidak Sampai Dikepul Orang Ada Seperti Itu Nah Saya Mau Menceritakan Satu Kasus Yang Mungkin Ini Bisa Menunjukkan Mana Exploitasi Mana Bukan Di Antropologi Sendiri Sekarang Di Amerika Mungkin Karen Bisa Cerita Lebih Di Amerika Ada kasus Lagi Rame Ada Antropolog Namanya Marsha Sahlin Mengundurkan Diri Dari Apa Namanya Seperti Lipi Seperti Lipinya Indonesia Marsha Sahlin Antropolog Yang Sangat Prominent Sangat Hebat Terkenal Dia Mengundurkan Diri Kenapa Mengundurkan Diri Karena Antropolog Lain Bernama Napoleon Jalan Masuk Napoleon Punya Persoalan Yang Pernah Dibuat Filmnya Oleh Siapa Dia Dianggap Mengeksploitasi Orang Ya Ya Dia Melakukan Semacam Mengeksploitasi Dalam Pengertian Mungkin Real Dia Melakukan Dan Menampilkan Orang Orang Suku Ini Dengan Judul Seperti Ini Yang Memahami The First People Yang Memahami Orang Jahat Mana Ada Laporan Penelitian Yang Bunyinya Orang Jawa Orang Jahat Kira-kira Gitu Orang Jawa Tidak Terima Semua Kalau Bila Orang Kejam Nah Antropolog Lain Mas Tidak Menerima Ada Orang Yang Dianggap Mengeksploitasi Itu Mas Dia Keluar Kira-kira Dan Itu Jadi Perdebatan Banyak Orang Dan Perkejadian Ini Membuat Saya Bersyukur Saya Belajar Antropologi Akhirnya Gitu Problematika Dari segi Interaksinya Dia Dengan Subjeknya Penuh Dengan Apa Namanya Jebakan Jebakan Etik Dan Segala Macam Dan Di ranah Akademis Pun Banyak Yang Mas Kalau Tadi Saya Meminjam Mas Dah Tadi Belam Masih Banyak Yang Menyaksikan Ini Ilmiah Ini Jangan Jangan Merendet Ke Ilmu Yang Ini Ini Seni Jadi Penuh Problematika Tapi Mas Dengan Gagah Berani Saya Saya Bersyukur Menjadi Antropolog Jadi Baiklah Kita Berbesar Hati Sedikit Lagi Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Mas Yang Di belakang Atas Bukunya Kedua Jangan Jangan Pertanyaan Saya Ini Ngawur Jadi Saya Punya Dua Pertanyaan Ngawurnya Mungkin Dia Tidak Masuk Ke Antropologi Tapi Tadi Juga Disampaikan Bahwa Kita Juga Pertama Mungkin Menunda Dulu Bahwa Kita Percaya Pada Diri Kita Ini Satu Pengalaman Sehari Hari Hari Haja Saya Menit Dua Menit Tiga Menit Takut Saya Menjadi Yang Lain Disitu Apakah Status Yang Lain Tidak Dalam Antropologi Harus Dih Alamatan Kepada Orang Lain Apakah Tidak Bisa Kita Soal Jerman Ini Juga Atau Dan Kaca Jenis Ini Kan Sudah Masuk Kategori Resim Kalau Rumah Makan Padang Yang Dibilang Adalah Makan Hanya Kalau Orang Jawa Kan Gak Elok Makan Tapi Kalau Dari Rumah Makan Berat Justru Yang Dibilang Orang Makan Jadi Ada Persoalannya Di Balik Penglihatan Tadi Nah Terus Jadi Pertanyaan Saya Tadi Tentang Status Yang Lain Apakah Bisa Digunakan Pada Momen Saya Ini Pengalaman Saya Takut Melihat Saya Bercermin Setengah Jangan Tiba Betul Jangan Percaya Pada Kamu Betul Tapi Jadi Takut Logika Cermin Masuk Kategori Subjek Objek Melihat Kemudian Dilihat Balik Terus Yang Kedua Soal Judul Tentang Lampau Penglihatan Pengen Ada Penegasan Penglihatan Selama Ini Penglihatan Seperti Apanya Dia Harus Dilampau Dan Menggunakan Antropologi Bisa Terima Kasih Tadi Di Awal Saya Cerita Bahwa Kalau Saya Meneliti Saya Sekarang Sedang Meneliti Teman-teman Saya Di Tasik Malaya Saya Lahir Di Tasik Malaya Dipesarkan Sampai Di SMA Di Tasik Malaya Kemudian Saya Kembali Selama Hapis Satu Tahun Ini Untuk Meluat Penelitian Di Tasik Malaya Dan Artinya Itu Mungkin Bercermin Itu Tadi Dan Sebenarnya Di Antropologi Yang Disebut Aders Itu Juga Sekarang Menjadi Yang Tidak Selalu Mengacu Subjek Di Luar Barat Di Luar Apa Tetapi Juga Orang Dan Bahkan Ketika Kita Meneliti Yang Lain Itu Sebenarnya Ujung-ujung Menurut saya Refleksi Untuk Kembali Melihat Kebudayaan Kita Membuat Dialog Dengan Kebudayaan Lain Misalkan Saya Mungkin Masih Ingat Tadi Saya Selamat Cerita Ini Di Kelas Antropolog Itu Ngapain Dulu Jauh-jauh Pergi Dari Amerika Atau Dari Eropa Nyaris Suku Bangsa Di Afrika Yang Di Bali Untuk Apa Sebenarnya Saya Baca-baca Kemudian Ini Sebagian Sebenarnya Adalah Upaya Untuk Melih Misini Salah-satunya Yang Saya Bila Adalah Mereka Ingin Mencari Kemungkinan Posibilitas Sebuah Masyarakat Yang Bekerja Di Luar Sistem Yang Ada Negara State Ada Market Pasar Ada Masyarakat Di Luar Seperti Itu Yang Tidak Pakai Sistem Negara Tidak Pakai Pasar Kapitalistik Misalkan Itu Sebenarnya Tujuannya Salah-satunya Seperti Membuat Kritik Terhadap Apa Yang Terjadi Di Kebudayaannya Dan Kira-kira Semuanya Dan Itu Refleksi Sebagai alat Refleksi Dan Sekarang Berkembang Ada yang disebut Auto-etnografi Jadi Orang Meneliti Diri Sendiri Sebenarnya Dan Apa Yang Di Dalam Diri Kita Itu Dibentuk Secara Sosial Juga Dibentuk Secara Kultural Juga Nah Ketika Kita Bercermin Kira-kira Itu Kita Menempatkan Diri Sebagai Adress Apa Yang Mempengaruhi Kita Yang Kita Teliti Bukan Semata-mata Diri Kita Tapi Apa Yang Membentuk Diri Kita Dan Foto Banyak Riset Yang Menggunakan Visual Di Berapa Peneliti Meneliti Dirinya Sendiri Kemudian Membuat Riset Berupa Visual Di Bagaimana Sebenarnya Pertanyaannya Menjadi Kalau Diri Kita Sendiri Dibentuk Oleh Apa Kita Produk Dari Kebudayaan Dari Resism Sosial Yang Ada Dari Diri Kita Sendiri Yang Kita Itu Bisa Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Adalah Oh Melampaui Penglihatan Judul Ini Saya Pakai Sebenarnya Untuk Bukan Artinya Seperti Ini Artinya Bahwa Dengan Kita Penglihatan Dengan Yang Visual Kita Mencoba Untuk Melampauinya Yaitu Dengan Memahami Yang Lain Memahami Kebudayaan Memahami Tadi Apa Seperti Yang Saya Sebutkan Bahwa Penglihatan Juga Bisa Menjadi Tintu Gerbang Kita Kedalam Pengalaman Mindrawi Yang Lain Sentuhan Pendengaran Artinya Melampaui Sebenarnya Dengan Penglihatan Kita Bisa Memahami Relasi Sosial Bisa Memahami Konsumsi Kebudayaan Jadi Artinya Seperti Itu Jadi Bukan Ada Penglihatan Yang Salah Yang Harus Dilampaui Kira Bukan Seperti Itu Bukan Baik Buruk Dan Contoh Tadi Contoh Yang Baik Menurut Saya Jadi Melihat Warung Padang Warung Jawa Warung Apa Sudah Melampaui Pemlihatan Maksudnya Ada Apa Sih Orang Makan Diperlihatkan Orang Lain Tidak Berhenti Bahwa Ada Rumah Makan Beda Beda Bentuknya Itu Berhenti Sampai 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 Melihat Tapi Kalau Lebih Lanjut Dari Itu Berpanya Sebenarnya Kok Bisa Sih Orang Makan Bermarah Dibontok Dan Senang Gak Gitu Kira Ya Adalah Pernyata Sebenarnya Soal Masalah Cermin Ya Juga Karena Kadang-kadang Kita Lihat Cermin Gak Enak Karena Kita Melihat Bahwa Kita Juga Ada Simbol Disitu Yang Mirip Kita Tapi Bukan Kita Dimana Ada Double Disitu Dan Itu Berarti Orang Lain Kalau Lihat Kita Itu Melihat Kita Seperti Kita Dicermin Sebagai Simbol Sebagai Sesuatu Yang Lebih Tipis Daripada Tubuh Dan Pikiran Dan Seutuhnya Kita Jadi Kita Merasa Dibagi Dan Kita Juga Sadar Bahwa Kita Mungkin Kita Sadar Bahwa Kita Menjadi Real Kita Menjadi Ada Gara 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 Orang Lihat Kita Kita Diketahui Sebagai Simbol Tapi Jadi Realitas Kita Tergantung Kita Sebagai Simbol Dan Kadang-kadang Itu Tidak 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 Nyaman Saya Saya Juga Sering Kalau Naik Sepeda Di Desa Desa Disini Dibilangin Londo Londo Jadi Saya Walaupun Saya Tahu Ada Logikanya Ada Sejarahnya Ada Alasan Dan Kadang-kadang Saya Merasa Tidak Enak Karena Saya Merasa Dijadikan Simbol Yang Tidak Sebenarnya Tidak Ada Hubungan Dengan Saya Pribadi Dan Kalau Lewat Saja Sepertinya Hanya Bisa Menjadi Itu Jadi Mungkin Perasanya Duga Meru Bagi Sebagian Dari Kita Ternyata Perkara Berkaca Itu Sangat Termit Dan Kompleks Bisa Secara Literal Malaupun Tidak Sama Sekali Dari Masalah Sendiri Mungkin Sebelum Kita Akhiri Satu Atau Dua Perdayaan Lagi Baga Penutup Mas Gali Ya Silahkan Eh Iya Kalau Saya Punya Kesimpulan Sementara Terima kasih Mas Eh Kalau Tentang 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 Karena Saya Berkenalan Tentang Antropologi Visual Mungkin Nanti Berbaca Lagi Untuk Paham Misalnya Dalam Sejarah Itu Ada Sejarah Lisan Yang Mana Kemudian Selal Lisannya Seperti Alternatif Sumber Data Tidak Bisa Hanya Sekadar Asik Ata Apa Ternyata Lisan Bisa Dan Itu Dekat Dengan Masyarakat Nah Sumber Sejarah Alternatif Atau Metode Alternatif Terus Antropologi Visual Misalnya Orang Terpikir Jangan-jangan Ini adalah Metode Studi Dokumentasi Yang Disofifikasi Jangan-jangan Gitu Ya Sejak dulu Sudah ada Studi Dokumentasi Yang Terus Di Bukunya Penulisan Sejarah Alternatif Indonesia Itu juga Di bagian Akhir Yang Artikel Don't forget To remember Me Itu Penelitian Sejarah Menggunakan Dokumentasi Puto Juga Nah Apakah Ini Kesebutuhan Saya Sementara Saya Antropologi Visual Menawarkan Apa Ya Pluralitas Sumber Data Bahwa Semua Sumber Data Bisa Punya Autoritas Sendiri Atau Apalagi Tidak Hanya Wawancara Observasi Perkisipati Dan lain-lain Tapi juga Foto Mungkin Saya Suka Dari Tadi Pertanya Tanya Sebelah Mana Dari Etnografi Visual Antropologi Visual Yang Bisa Kita Pandang Dengan Optimis Mas Saya Suka Yang Jadi Apa Kesimpulan Yang Saya Setuju Pada Pertanyaan Jadi Memang Satu Bisa Dianggap Sebagai Alternatif Tapi Juga Tadi Saya Mengulangi Bukan Untuk Menggantikan Jadi Alternatif Jadi Bukan Untuk Kalau Ada Antropologi Visual Maka Antropologi Yang Tidak Berguna Lagi Tapi Alternatif Kata Yang Kata Yang Tepat Dan Pada Wilayah Wilayah Yang Riset Yang Sekali Lagi Kalau Didekati Dengan Metode Lain Itu Cakupan Tidak Akan Bisa Sedalam Atau Seluas Dari Antropologi Visual Jadi Kalau Dibandingkan Antropologi Lain Misalkan Tadi Contohnya Antropologi Banyak Meneliti Tentang Struktur Sosial Atau Keterabatan Keterabatan Sulit Dipotos Keterabatan Pada beberapa Untuk Menunjukkan Keterabatan Antropologi Punya Metode Lain Apa Sketsan Jadi Gambar Gini Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Mana Istrinya Mana Suaminya Tidak Tahu Setengah Langsung Tetapi Bagaimana Suami Istri Ini Menghidupi Rumah Tinggal Di Satu Rumah Dan Bagaimana Interaksinya Mungkin Bisa Dipak Di Itu Adalah Wilayah Yang Potensial Didekati Dengan Foto Dan Video Bagaimana Orang Misalkan Ada Satu Risetnya Sarabing Duduhnya Home Truth Tentang Bagaimana Rumah Diklasifikasi Secara Gender Jadi Mana Ruang Laki Laki Mana Ruang Perempuan Apa Urusan Laki Laki Apa Urusan Perempuan Itu Dia Menggunakan Video Untuk Dan Dia Menggunakan Teknik Video Tour Jadi Seperti Tour Di Rumah Dan Risetnya Menarik Ada 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 Tentu Bila Itu Wilayah Kamar Tiduran Males Gitu Mera Gira Gitu Terus Mana Yang Dipemininkan Oleh Perempuan Yang Bidana Itu Wilayah Yang Bisa Potensial Didekat 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 Nah Kemudian Artinya Mungkin Otomatik Untuk Wilayah Wilayah Riset Tentu Tadi Ada Saya Bilang Tentang Space Place Tentang Emosi Tentang Afeksi Tentang Body Tubuh Nah Apakah Ini Jangan-jangan Seperti Studi Dokumentasi Iya Juga Tapi Mungkin Ada Yang Relatif Baru Dan Ini Juga Sekarang Sudah Menyebar Ini Yaitu Bukan Hanya Menggunakan Existing Dokumen Tetapi Kita Membuat Dokumen Membuat Visual Membuat Foto Itu Sosiologi Juga Membuat Itu Akhir-akhir Ini Dan Semua Sekarang Komunikasi Saya Tidak Tahu Apakah Komunikasi Selama Ini Misalkan Meneliti Tentang TV Tetapi Menggunakan Meneliti Film Tapi Menggunakan Film Untuk Meneliti Nah Ini Adalah Wilayah Baru Yang Relatif Baru Sebenarnya Yang Sejarah Baru Itu Kalau Di Kalau Di Jadi Itu Sejarah Meneliti Sejarah Dengan Membuat Film Sejarah Sudah Ada Belum Tapi Meneliti Film Ya Misalkan Ada Yang Berbeda Satu Lagi Adalah Menggabung Berbagai Macam Bentuk Media Yang Yang Sekarang Yang Visual Pun Tidak Melulu Bisa Tunggal There is no Visual Media Kata Mitchell Kata Jaworan There is no Visual Media Yang ada Multimedia Apa sih Yang benar-benar Tunggal Itu Tidak Ada Coba Lukisan Ada Medium Yang Disitunya Harus Diomong Juga Ada Judul Kadang-kadang Harus Ada Pinggurannya Harus Ada Ruangnya Jadi Multimedia Nah Yang Terakhir Berkembar Bagaimana Justru Mengkombinasikan Berbagai Macam Medium Visual Ini Dan Tulisan Dan Yang lain Menjadi Satu Metode Dan Juga Apa Representasi Penampilan Menampilkan Hasil Riset Jadi Kira-kira Itu Kalau Di Dokumen Dari Dulu Sama Saja Dan Kalau Saya Misalkan Ada Seri Arsitek Misalkan Apa Yang dilakukan Oleh Amin Misalkan Seperti Itu Sangat Dekat Dengan Yang Mirip Dengan Kajian Robiso Saya Memang Di Forum Ini Juga Tidak Sedang Mau Bilang Bahwa Antropologi Segalanya Ini Adalah Itu Bidang Yang Saya Beluti Dan Ini Bukut Tentang Itu Meskipun Saya Tidak Awalnya Buku ini Sebenarnya Dirancang Diminta Oleh Kandisius Untuk Membuat Pengantar Antropologi Visual Saya Tidak Berani Karena Orang Yang Bisa Membuat Buku Pengantar Hanya Profesor Art Susah Membuat Introduction Tool Siapa Yang Harus Membuat Introduction Tool Itu Masa Saya Saya Bila Saya Bila Bisa Kalau Saya Membuat Itu Saya Bisa Berujung Pada Pelagiarism Sudah Sudah Ada yang lain Setak Berkali-kali Akhirnya Ini Jadi Bagian Dari Rumah Sinema Dan Rumah Sinema Tempat Kami Saya Beraktifitas Menganggap Mudah-mudahan Buku ini Bisa Jadi Punk Raising Juga Mudah-mudahan Perbucur Jadi Ini Punk Raising Rumah Sinema Jadi Buku Yang Setidak Laku Malah Dipercaya Mau Punk Raising Ya Itu Apa Namanya Dan Ini Cara Kita Saya Untuk Mengampilkan Kira-kira Kira-kira Ada lagi Dari Sini Oke Apa yang bisa Saya simpulkan Disini Saya Tertarik Dengan Satu Kutipan Yang Dicukil Mas Zem Di Bukunya Yaitu Film Dan Saya Kira Medium Medium Vessel Ini adalah Kutipan Dari Margaret Mid Berkata Bahwa Film Bukan Saliran Dari Dunia Melainkan Pernyataan Mengenai Dunia Saya Kira Implikasinya Sangat Luas Karena Mengandung Pesan Bahwa Siapa Yang Menyampaikan Apa Yang 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 Sangat Yang Tetap Memiliki Bentuknya Dan Ini Tetap Menjadi Suatu Kasihan Menarik Tentu Saja Begitu Saja Mudah Mudah Optimis Begitu Saja Mungkin Diskusi Kita sore Ini Terima kasih Banyak Atas Atensinya Semoga Banyak Yang Kita Belajari Disini Menemukan Optimisme Dalam Dunia Antropologi Visual Tidak Harus Oh Tidak Harus Kita Memerusi Antropologi Visual Baik Diskusi Lebih Lanjut Nanti Bisa Diteruskan Dengan Mas Jam Melalui Email Atau Apapun Dengan Mas Dah Tentu Saja Dan Terima Kasih Untuk Kipa Atas Fasilitasinya Terima 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 Teman Teman Semua Selamat Terima Terima kasih.